Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nurya Den Channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial kepada para brother dan para penonton semua dimanapun ada berada yaitu tentang bagaimana cara membuat alat untuk pengecekan pulser pada motor yang masih bagus atau sudah rusak ya dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga ilmunya bisa bermanfaat nah ini alat-alatnya ya para brother semua kita disini gunakan korek gas ya Nah ini yang kita pakai adalah lampunya karena untuk pengecekan pulser itu memerlukan lampu LED ya ini salah satunya kau biasanya yang sering saya gunakan itu adalah apometer tapi disini saya akan gunakan bekas korek gas nah jadi langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah korek gas seperti ini satu terus yang kedua adalah kabel bekas seperti ini ya ini kabel bekas kedua ujungnya itu harus dikupas ya ini kedua ujungnya harus dikupas kemudian yang yang ketiga adalah lem ini ya salisil Oke langkah selanjutnya kita cukup buka aja di bagian ini ya kita lepas ini kita lepas aja awas jangan sampai patah ya para penonton semua nah ini kita tarik aja sedikit coba hai 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 ini kita lepas ya pelan-pelan hai 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 aku hai 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 ini harus hati-hati juga awas jangan sampai patah ya Nah ini para penonton semua seperti ini nah ini kemudian kita pasangkan di ujung kabel bekas yang tadi ya kita kita lilit di sini satu hai 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 nah ini kita amankan dan nanti kita akan coba cek ya ke motornya apakah alat seperti ini bekas korek gas itu bisa digunakan untuk menentukan pulser pada motor itu masih bagus atau sudah rusak ya kemudian yang satunya kita pasangkan ya hai 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 terus kita amankan pakai ini nah jadi seperti ini ya para brother semua Hai jadi kita tidak susah-susah mencari alatnya ya ini ini sangat mudah kita dapatkan ya korek gasnya nah kebetulan untuk pengecekannya kita akan cek di motor ini ya Nah ini ada motor yang hilang pengapian kita akan coba langsung cek apakah alat ini berfungsi untuk pengecekan pulsernya oke nah di motor Honda pariocarbo ya untuk jalur pulser nih ini biru garis kuning ya yang dari bawah yang di samping blok magnet yang di samping spulnya ini kita tarik nih kita tarik nah kita cek di sini ya di sini satu masuk ke sini ujung kabel dari lampu korek gas tadi coba kameranya terus yang satunya ini kita tempel ke bodi atau rangka motor ya apabila lampu LED ini hidup maka sudah dipastikan pulsernya itu bagus dan apabila lampu LED ini tidak hidup maka sudah dipastikan pulsernya itu bermasalah ya Oke kita akan coba engkol ini tanpa kunci kontak di on kan jadi langsung kita akan cek ya apakah pulsernya apakah pulsernya ini bagus atau tidak dengan menggunakan alat bekas korek gas seperti yang sudah tadi saya perlihatkan kepada para brothers semua Oke kita akan coba hidupannya nah ini bisa dilihat ke sini ya oke kita akan coba engkol ya kelihatan enggak Hai oke jadi seperti itu para brother semua cara membuat alat untuk pengecekan pada pulser motor yang masih bagus atau sudah rusaknya ini untuk semua motor ya para brother semua tentang pengecekan nya Oke semoga bermanfaat dan apabila suka dengan video ini silakan para brother subscribe dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya teruskan nomor telepon dan wanya 0858 634 91419 terima kasih dan salam otomotif selamat menikmati